Hai Hai guys good morning selamat pagi hahaha selamat hari minggu Oke minggu ini adalah minggu kedua setelah libur panjang C ya setelah libur panjang ya setelah kita pulang dari liburan hari minggu tumbuh jerawat Oh mantep enggak tuh oke hari minggu kita mau ke mana ya ini udah jam jam hampir mau jam 10 mau lihatin nanti aja ya pokoknya jangan lupa like share komentar stay tune everyone happy Sunday aku cari suami aku ternyata dia lagi bersih-bersih tuh kelihatan enggak guys jadi balik itu tuh dibalik pohonan ini media oke rajin banget Masya Allah Subhanallah Alhamdulillah ya stay tune Oke pagi-pagi aku sembari lanjut editing video sebenarnya males banget tapi harus di semangatin Oke ini tuh udah aku edit tadi malam terus aku kelupaan jadi aku belum selesai uploadnya dan segala macem ke YouTube sabar ya guys ya stay Oke guys aku bakal makan ini brownies pika Ambon sama pisang bolen yang aku beli minggu lalu dari Kartika Sari besok ini Kita udah diangetin. Peseng bolanya. Dalamnya itu ada kejunya Atasnya itu ada Coklat mesejnya Kajunya jatuh Enak banget Habis Ini juga ada Anggur Tambah suponglah banana Nanti aku Oke guys Aku lagi masak Ikan sarden Ini yang di Kaleng ya Tinggal tambahin aja Bawang merah, bawang putih, sama bawang daun Oke Bumbu dan penyedap rasa kalau diperlukan Gampang banget Ini aku masak Bukan hanya ikan sarden aja Tapi aku masak ini juga Bungi sawi Pakai seafood Yang ada di kemasan juga Bawang merah, bawang putih Pakai Saos tiram Dari Panda Brand Dirisan cabai Sama telur Sama Kecak inggris Gampang banget Kalau kebis ini Soalnya kalau makan siang Beli mulu ya Bisa bangkut Dan pengeluaran itu kan Di situl surya itu kan Cukup mahal ya Jadi lebih baik Kalau bisa masak Kenapa enggak Gitu Di luar sangat panas Tapi gimana lagi Gue harus masak Masaknya cuma 2% aja Oke Stay tuned Tuh guys Lihat Cuacanya panas sekali Di luar Enak sih buat berenang Tapi saking panasnya Gini tuh kayak Aduh Enggak deh Bukan gue banget Oke deh Stay Oke Karena di luar panas banget Jadi kita mau coba Buah peaches Tuh Ini yang flat peaches Flat peaches ini Bentuknya lucu banget tuh Bener-bener Datar gitu Isi 1 pack ini 6 Harganya 5 dolar 34 sen 50.340 rupiah Rasanya seperti apa Kita coba ya Abis bener-bener And no seed Enggak ada Maksudnya bijinya tuh Enggak begitu besar Kayak biji-biji yang lain Bukan enggak ada seed ya Manis ternyata Sumpah enak banget Manis tuh Makan buah peaches tuh Kayak akan Vitamin C Vitamin D Or B gitu Pokoknya enak banget Nah guys Kita sekarang Mau menuju Kronala Beach Pantai Kronala Karena memang Udah rencana banget Dari minggu lalu Aku pengen Makan seafood Di depan Pantai Kronala Dan Alhasil Yep Kita udah beli seafoodnya Dan Kita gak keluar dari mobil Tuh Lihat ini seafoodnya Aku beli seafood ini Totalnya Sekitar 500 ribu Kurang Pokoknya Ini seafood Yang di grill Isinya cuma segini Gila 500 ribu Segini Sama saladnya Chipsnya juga Emang Dapat banyak Dan Emang rasanya Aduh Gak ada duanya deh Gak tau kenapa Aku tuh suka banget Sama seafood ini Soalnya Karena memang Rasanya tuh Bumbunya tuh Menyerap Gitu Gak kayak Bumbu Seafood Asia Kayak Singapuran Seafood Yang bener-bener Kayak akar rempah Sambal Saos Dan segala macem Menyatu Gitu Kalau ini Enggak sih Ini bener-bener Simple banget Tapi bener-bener Kayak Endang Endang Glita Endes Pokoknya Manus deh Pokoknya Apalagi Di bawah sinar matahari Seperti yang kalian lihat Aku kalah Pokoknya Aku gak makeupan ya guys Jadi maaf banget Kalau muka aku biasa aja Dan ini ada jerawat juga Tetap yang pasti Aku bener-bener Menikmati Makan seafood ini Depan Pantai ya Meskipun kita di dalam mobil Karena memang cuaca Panas banget Cuy Aduh Panasnya Sumpah deh Makanya gak mau Keluar dari Mobil Cukup di dalam mobil Pasang AC Udah gitu Makan seafood Ah udah deh Nikmat mana Yang kau dustakan Ya Allah Alhamdulillah Banget Gitu ya Dan ya Pokoknya seafood ini tuh Memang laris manis banget Selalu penuh Apalagi kalau weekend ya Apalagi kalau summer Begini Uh Padat banget Makanya aku gak pernah Makan di Tokonya Karena itu kan Areanya terbuka ya Jadi Bisa makan disitu Bisa memang Di take away Tetapi karena Penuh banget Dan aku Gak pernah makan disitu Jadi ya Hasil memang selalu Take away aja Gitu guys Dan ini aku lahap Banget Apalagi chipsnya itu Bener-bener crunchy Ya ini suami aku Dia juga ketagihan Karena memang aku suka Banget dengan seafood ini Jadi dia juga Suka dengan Kebiasaan aku Gitu Karena orang Australia Juga memang Sukanya seafood ya Tuh Aku makan saladnya Ini salad eggplant Salat terong Itu Fresh banget Enak banget Bubunya kan Kalau orang Bule itu kan Simple ya Sederhana Tapi bener-bener Berasa banget Sampai ke dalam Aku manis Sorry ya guys Kalau kalian deket Sudah aku share Makanan ini Untuk kalian Jadi kalian bisa Nyobain juga Sama kayak aku Begitu So Sambil melihat Orang-orang Berlalu-lalang Bahwa binatang Peliharaannya Atau enggak jogging Atau enggak Cuma jalan kaki doang Atau enggak Cuma Ya Like yang sama Kayak gue Cuma menikmati Suasana luar Jadi Ya Makin lama Makin abis Sedeh Tadi lumayan cukup banyak Ya Untuk kita berdua So Waktunya Kita kembali pulang Ke rumah Dan inilah Lahan parkirannya Area parkirannya Kalau Depan pantai Kronal ini Selalu penuh banget Gitu Jadi Suka untung-untungan Dapat parkir atau enggak Apalagi Kalau jam-jam Yang memang Jam makan siang Atau enggak Pas pagi-pagi Terus kita jam 9 Jam 10 Cuaca Oke Seperti ini Sudah deh Susah banget Cari parkiran Tapi Kalau kalian mau Datang ke sini Pakai transportasi umum Juga bisa Bisa naik kereta Bisa juga naik bis Gitu Cuman kebanyakan Orang-orang yang datang sini Nyetir mobil Karena Mereka Suka Ini Apa namanya Main Papan selancar Atau surfing Gitu Kok main sih Kayak main bola Anyway Inilah suasana Pantai Kronala Yang selalu diminati Oleh banyak orang Karena ini adalah Pantai yang terkece Jadi kalau Kalian tahu Pantai Bondai Di Sydney Itu sebelah timur Kita di bagian selatan Ada Pantai Kronala Dan rumah-rumahnya Apartemennya Pokoknya Penduduk yang tinggal disini Itu cucok Merecok Pengen banget Dipindah sini Tapi ya Allah Harga rumah-rumahnya Cuy Dua kali lipat Bahkan kayak Enggak Gak deh Meskipun ada juga sih Harga rumah yang bisa Kita beli disini Oke guys Stay tuned Hai guys Aku mau closing aja Karena waktu sudah Cukup malam Dan ini Sudah hampir Mau setengah delapan So Thank you so much for watching And I'll see you in the next live Instagram Ya Kalau kalian belum Pernah Atau belum tahu Atau belum follow Instagram aku Silahkan di At Mutiara Schneider Nanti disitu Kalian bisa lihat Instagram-Instagram Aku Instagram aku lainnya Yang bisa kalian Kepoin Ya Disana ada live Instagram juga Yang biasanya aku Kalau pergi kemana Gitu Aku selalu kayak Share Langsung Daripada aku foto Belum di edit Dan segala macem It takes time Dan Pokoknya Hari ini tuh Bener-bener Waktu aku Di rumah aja Sama kayak Dengan kemarin Karena semenjak Pulang dari liburan Itu jam tidur aku tuh Kayak masih Berantakan gitu Meskipun Indonesia sama Sydney Itu perbedaan Waktunya cuma 4 jam Tapi gak tahu kenapa Biasanya aku Tidur jam segitu Bangun jam segini Eh gak taunya Di kereta tuh Aku bener-bener Kayak ngantuknya Kayak gak tidur 5 jam sebelumnya Kayak Waduh Ini gawat sih Gawat sih Makanya aku Weekend Kali ini tuh Bener-bener Tidur telat Maksudnya Bangun tidurnya telat Terus Habis mandi Dan segala macem Tidur lagi Jadi kebanyakan tidur Tapi seneng sih Gak apa-apa sih Jadinya bener-bener istirahat Total Kan biasanya aku ngelayap ya Bo Tapi kalau ini aku istirahat Dan mungkin Minggu nanti Mungkin Aku hang out sama temen Dan Besok kembali Seperti biasa Beraktifitas Hari Senin Biasanya orang-orang tuh Kayak Masih males gitu ya Secara Senin gitu Orang-orang gak mungkin Happy Monday Biasanya kan I don't like Monday Tapi gimana lagi So Buat kalian Yang terhibur Dengan video aku Silahkan bisa like Share Comment Dan subscribe Bisa Comment juga Dengan Video-video apa Mungkin yang Pengen kalian lihat Aku Sebisa mungkin Akan Mewujudkannya Buat kalian Dan kalau memang ada Kritik dan saran Silahkan juga Aku buka Dengan senang hati Mungkin nanti Bakal menjadi Perbaikan buat aku Karena di tahun 2023 Kita open ya Open dengan Segala apapun Yang pasti 2023 ini Aku berusaha Untuk menjadi Lebih baik Di tahun 2022 Mungkin Kurang Baik Di 2023 Segala hal Harus jadi lebih baik Dan semoga Kalian juga seperti itu Ini jerawat Aduh Anyway Thank you so much For watching And I'll see you next Video Don't forget To like Share And subscribe Have a lovely day Guys Bye Bye Bye